Hai salam sahabat salam santai salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua kembali di request videotip dari sobat jendrok mania cucaejo lover untuk requestnya yaitu om bro sebenarnya adakah pantangan lomba cucaejo di musim penghujan saat saya lomba kok selalu hasilnya yong ataupun dengan mania nah jadi seperti ini untuk sobat-sobat gue semua sebenarnya kalau pantangan itu ya enggak ada ya tapi ada satu-satu apa itu cara ya yang harus dihindari khususnya di musim penghujan ini jadi pantangan ya kita masukkan saja ke dalam satu rangkuman dengan judul pantangan penghujan aja ya yaitu pantangan melombakan cucaejo di musim hujan jadi pantangan-pantangan itu seperti apa yang harus kita hindari sehingga nanti saat musim hujan ini cucaejo kita itu tetap bisa tampil maksimal yang artinya itu memang lomba cucaejo di musim hujan dan musim panas itu berbeda ya kalau musim panas itu ya tarungnya luar biasa tapi kalau di musim hujan itu ya tarungnya enggak luar biasa tapi ngantuknya luar biasa atau didisnya yang paling istimewa nah jadi seperti ini untuk sobat-sobat semua apabila anda selaku pemain cucaejo ya cucaejo dan gemar sekali melombakan cucaejo tanpa panas waktu artinya itu hujan digas nggak hujan ya tetap digas gitu ya jadi cucaejo itu memang tidaklah se-apa itu tidaklah semudah burung lain ya burung yang tanpa kendala karena kendala dari cucaejo adalah ngetem sama didis di musim hujan ini ya musim hujan ini cucaejo itu cenderung ngantuk ya ngantuk atau dia lebih suka merapatkan badannya di pinggir jeruji ya metem misalkan bunyi juga satu dua ngak 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 tidur lagi ngek 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 tidur lagi serta didis ya didis itu karena faktor dari embun-embun atau sisa-sisa air itu ya air hujan nah pantangan apa saja yang harus kita hindari saat kita melombakan cucaejo di musim hujan nah pantangannya yang pertama ya yang pertama yang pertama adalah saat membawa saat membawa cucaejo khususnya sebat-sebat yang menggunakan motor ya roda dua itu kalau anda berangkat kok pas di tengah perjalanan atau pas di tempat lomba tiba-tiba hujan itu sebisa mungkin ya sebisa mungkin anda mekrodong burung anda yang dilapisi dengan mantol atau jaket anti hujan ya apa nanti burungnya enggak susah nafas kalau dikasih mantol anti hujan tidak ya karena di situ kan masih ada celah-celah ya dibawah masih ada celah-celah udara jadi burung tidak akan kehabisan nafas atau eh dia tidak bisa nafas karena terpegap dengan jas hujan ya karena waktu lomba itu kan juga tidak lama ya waktunya mungkin paling lama tuh setengah jam saya sampai lokasi mungkin hanya satu jam sampai lokasi itu sangat aman untuk cucaejo jadi saya lagi saat membawa usahakan jangan tertimpa air hujan khusus burung cucaejo nya misalkan anda ragu atau apa itu merasa tidak nyaman apabila diberikan jas hujan silahkan memakai krodong yang berlipat yang semula musim panas hanya membawa satu saat musim hujan silahkan didobel menjadi dua atau tiga intinya masih ada celah untuk burung itu bernafas khususnya yang bawah itu ya masih dikasih celah itu nah terus yang kedua pantangan apa saja yang harus disini dari yang kedua yaitu tidak menaruh burung cucaejo itu di dekat emperan kenteng atau mengkondisikan cucaejo itu eh tanpa apa itu tanpa pelindung dari hujan jadi intinya seperti ini misalkan di dalam lomba di lokasi lomba itu ya juga selomba terus ada rumah-rumah itu ya biasanya kan ada cantoran cantoran ya ya caejo itu jangan dicantoran di dekat kenteng yang ada airnya mengalir karena apa nantinya percikan dari air itu akan mengenai burung dan burung akan didis karena membersihkan apa itu air yang tadinya menempel atau terkena pada burung itu ya terus yang kedua jangan mengkondisikan burung tanpa pelindung saat hujan nah jadi misalkan hujan jangan mengkondisikan burung itu dibawah pohon atau di lapangan tanpa ada embel-embel pelindung ya harus ada pelindung ya seperti payung atau krodong atau kain yang ditutup ya ditutup di atas angkar agar melindungi burung itu dari kehujanan yaitu yang kedua pantangan yang kedua terus pantangan selanjutnya tentang menggantang nah tentang menggantang ini adalah anda menaruh burung di nomor pergantangan yang ada di lokasi lomba kalau cuaca hujan sebesar mungkin anda tidak menggantang burung itu di nomor-nomor pinggir karena apa di nomor-nomor pinggir itu nantinya burung rawan terkena dari embun hujan atau cipratan air hujan yang datangnya dari terpal atau penutup pedok lomba itu ya jadi ya milih yang nomor tengah gitu ya biasanya suka nomor satu ya bergeser ke nomor tiga atau nomor tiga atau nomor dua puluh dua dua itu lebih terkena dan untuk selanjutnya ya untuk selanjutnya menghindari menghindari extra coding atau colokan yang nantinya menyebutkan burung itu didis nah itu jauh kan seperti apa misalkan ulat Hongkong yang berlebih atau proto yang berlebih jadi misalkan menggunakan itu menggunakan dua jenis extra coding itu ya digunakan tidak apa-apa tapi dengan wajib sedikit yang diperbanyak jangkriknya gitu ya dan untuk selanjutnya jangan memandangkan burung burung meskipun disitu tidak sedang hujan atau hanya mendung karena apa pada saat mendung atau hujan burung cucak hijau itu harus dilindungi dari yang namanya air karena apa ya karena air itu nantinya akan membuat burung lebih didis lebih suka didis Hai pengguna selanjutnya jangan mengkrodong full burung saat hujan tidak Hai karena apa karena kan kita mengkrodong full burung lebih agresif masukkan untuk burung lebih tidak agresif agresif atau belum lebih cenderung ngantuk atau kedinginan sehingga burung lebih suka metak-metak ya metak-metak juga jeruji untuk dekem kasar jual yang dekem ya apa ya itu hanya dekem itu ya dekem terus dia tidur dan selanjutnya menghindari membawa kerodong warna gelap semisal warna tan sebesar coklat tua tebel lagi nah itu harus kita hindari karena apa eh di musim hujan ini itu kan jam 4 sore serasa jam 6 petang mungkin ya jadi usahakan menggunakan kerodong yang transparan kondisikan untuk pengkondisian yang tebal ada jadi misalkan anda hanya melotong yang tebal eh ternyata produknya juga warna gelap ya harus dibuka produknya agar burung tidak tidur ya seperti itu terus yang pantangan selanjutnya yang terakhir ya terakhir dari ongkro apabila anda menggantar cuca ijo mengantar cuca ijo ke tiap gusi atau ke pedok gantang dan waktu mau mengantar kondisinya ke hujan atau krimis ya tetap burung dikerodong jangan dihablar karena apa kita harus menghindari air hujan itu pada saat saat lomba cuca ijo yang nantinya menyebabkan cuca ijo itu tidak maksimal saat lomba dan yang terakhir yang terakhir jadi obrol agar burung senaga saka cor tanpa halangan meskipun musim hujan silahkan menggunakan pesan pacang ya kalau pesan pacang itu nantinya akan menetralisir suhu dingin sehingga burung tetap enjoy untuk bertarung nah hanya itu ya pantangan-pantangan yang harus dihindari saat musim hujan agar burung tetap stabil juara dan semoga apa yang sudah kamu perlu sampaikan ini bermanfaat salam selamat menikmati selamat menikmati